Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk para calon peserta didik baru yang telah mendaftar di laman ppdp.jateng seluruh SMA SMK Negeri sejauh tengah berikut adalah tata cara melihat hasil seleksi sementara Pertama, cari di kolom pencarian Ketikan ppdp.jateng Pilih jatengprof.go.id dengan bawahnya adalah ppdp.jatengprof.go.id Klik Setelah muncul tampilan seperti ini, silakan sesuai dengan pilihan Geser ke atas, cari yang SMK Pilih sesuai dengan jalur seleksi yang kalian ikuti Misal, jalur prestasi, klik jalur prestasi Kemudian, pilih yang bagian atas, kotak 4, diklik Kotak 4, pilih seleksi Kemudian, silakan pilih sekolah Tentukan kabupaten yang kalian inginkan, misalnya kabupaten kendal Klik, kabupaten kendal Muncul SMK 1 sampai SMK 7 Kemudian, pilih SMK Negeri 7, kabupaten kendal Klik Nah, disini akan muncul otomatis yang pertama adalah jurusan teknik otomotif sepeda motor Atau teknik otomotif Kemudian, kalian lihat ke bawah Perhatikan satu persatu namanya Apakah nama kalian ada atau tidak Sampai ke bawah Nah, disini sudah terdapat 54 siswa dari 54 Artinya, kuotanya sudah penuh Disini hanya sampai nomor 25 terlihat Berarti, kita pilih bagian bawah per 25 Ini kita klik Pilih 100 Sehingga semua akan terlihat Jika nama kalian tidak tertera di jurusan ini Sebagai pilihan pertama, maka carilah di jurusan yang lain di pilihan kedua Jika kalian mendaftarnya bukan di teknik otomotif Tetapi di teknik jaringan komputer Maka, kembali ke atas Kemudian, pada bagian teknik otomotif Ini di klik segitiganya Klik Nah, pilih teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Maka, akan terlihat hasil seleksi untuk jaringan komputer dan telekomunikasi Caranya sama dengan yang tadi awal Silahkan dilihat sampai bawah Apakah nama kalian ada atau tidak Dan disini juga kuotanya sudah penuh Karena sudah terdapat 54 siswa dari 54 Dan jika nama kalian tidak tertera disini Berarti, kalian tidak terdaftar Atau kemungkinan tidak diterima Jika kalian ingin melihat jalur yang lain Misalnya, jalur afirmasi Klik pada bagian SMK Klik Kemudian, pindah ke jalur afirmasi Diklik tulisan afirmasi Kemudian, klik Kotak 4 di sebelah kanan atas Pilih seleksi Pilih sekolah Masih di Kabupaten Kendal Pilih SMK Negeri 7 Kendal Atau SMK 7an Nah, pertama kali muncul juga otomotif Disini kuotanya hanya 11 dan sudah terisi semua Artinya, jika nama kalian ada Berarti masuk Kalau tidak ada, berarti Belum masuk Kemudian, kalau mau melihat Yang teknik komputer dan jaringan Kalian tinggal klik Teknik komputer otomotifnya Pilih jaringan komputer dan telekomunikasi Dinaikkan ke atas Dengan kuota sebanyak 11 Juga sudah terisi keseluruhan Ya Begitu juga dengan cara yang sama Pada domisili terdekat Kembali diklik bagian SMK Kemudian, pilih bagian Domisili terdekat Klik segi 4, titik 4 Sekodak 4 Pilih seleksi Pilih sekolah Pilih SMK tujuan Misal SMK tujuan kendal Nah, disini kuotanya adalah 7 baru terisi 6 misalnya Ini Contoh atau cara Melihat hasil seleksi Sementara Jika ternyata di semua jurusan Yang kalian pilih Tidak ada keseluruhan Atau nama kalian tidak ada semua Maka, kemungkinan kalian tidak masuk Atau tidak dapat diterima Di jurusan yang kalian inginkan Jika masih ingin Biasa sekolah di SMK Atau SMA negeri Segera kembali ke Sekolah terdekat Untuk memperbarui Pilihan jurusan yang lain Atau pilihan sekolah yang lain Demikian, tata cara Mencari atau melihat Hasil seleksi BPDB, SMA, SMK, Provinsi Jawa Tengah Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih